assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi di konten kali ini kita mau update anakan ikan cupang nih kan gimana nih anakan ikan cupang kan udah gede kan nih udah gede terusnya sehat semua jadi ini dari silangan dumbo air ternyata ada yang lari ke finavel tuh jadi warnanya finavel kayak gini tuh cakep nih tuh ini nanti bakal kita ren juga nih nih kayaknya bagus nih warna-warna kayak warna apel nih terus juga ada warna-warna besgol kebanyakan besgol juga ada yang mutasi juga ada yang ini harusnya sih kita stop cacing nih karena mau kita tinggal mudik nih jadi kalau kita tinggal mudik biasanya kalau burayakan kita stop cacing tuh jadi kalau stop cacing tiga hari juga yang solo ikan sehat sih kayak gitu tuh ini belum kita kasih makan paling rencana sore kita mau cari cacing buat kita kasih ikan-ikan kita nih yang ada di sini nih terus yang ini juga sama sih silangan ini banyak banget lalu kan ini juga sama banyak juga nih jadi ini kan ikan ini silangan ternyata ada warna-warna dari dari warna-warna ikan-ikan apa namanya ikan-ikan lavender tuh jadi warna-warna ungu ternyata walaupun kita kemaren nyilangin lavender nggak terlalu banyak tapi malah anakannya jadi malah banyak banget guys tuh ya kan ya banyak banget tuh terus juga ini dari dunggu air juga ada nih tuh jadi ini glopis jadi kan udah mulai pada mutasi semua nih jadi di usia sebulan setengah guys ini bulan setengah kita ikannya udah mulai naik up gede semua nih jadi kalau kayak gini harusnya kita post cacing nih jadi kalau kita post cacing kita tinggal mudik jadi ikan sehat nih kayak gitu ikan kenyang dan pastinya jauh dari penyakit tuh jadi kalau ikan jepang sendiri sebenarnya sih kalau sakit tuh gara-garanya kurang dikasih makan jadi kalau kelebihan makan juga nggak baik kurang makan juga nggak baik kayak gitu guys kalau ikan jepang jadi ya sedang-sedang aja sih kasih makan ikan jepang yang penting kita tahu takerannya jadi nggak nggak cuma sekedar kasih makan tuh jadi buat buat ibu-ibu biasanya tuh yang punya anak kalau punya ikan jepang itu jangan biasain kasih makannya peletnya banyak tuh jadi kalau pelet kebanyakan apa tiap hari ya udah mati ya udah mati guys tuh ini mutasinya gini doang nggak beda kayak koi jadi kalau koi kalau Nemo kalau multi-color itu biasanya mutasinya dari selo ada yang biru ke hijau ke selo kayak gini nanti rintik jadi bakal naik lagi warnanya nih jadi karena ini warnanya base girl-base girl-bester kayak gini ya kayak gini lah kondisi ikannya tuh cuma kebanyakan yang ini silangan dari glopis jadi dari hijau kalau glopisnya kuat nanti hijaunya bakal kalah nih contohnya nih guys tuh contoh-contohnya tuh contoh-contohnya jadi semuanya ikannya ikan silangan semua guys ya jadi bukan indritan ini kita silangan cuma nanti dari silangan ini kita pilih yang terbaik dari dari anatominya mulai dari warnanya sama sama bentuk anatominya kayak gitu guys pokoknya tuh jadi kalau ikan-ikan lapar biasanya ketauan nih kalau dipanggil gini dia pada ngumpul nih tuh jadi kalau dipanggil kayak gini kan ngumpul nih tuh ini kan lapar tuh kayak gitu biasanya jadi kalau mau mau kita bikin ikan jinak sebenarnya gampang tuh dibikin lapar aja kayak gitu tuh jadi kalau dilapar dia pada ngumpul kayak begini tuh ini belum kasih makan nih kemarin terakhir saya ngasih makan itu kemarin sore dan pagi ini belum kayaknya saya puasin sehari besok kalau ketemu tukang cacing bakal kita kasih cacing nih biasa sih ada yang nyari jentik cuma karena jentiknya katanya lagi kosong mau gak mau udah kondisinya kayak gini tuh jadi kondisinya ikan-ikannya kuasa dululah sebentar nih nih kalau kayak gini enak kalau buat dikasih cacing nih dipus gede cuma kalau dikasih jentik yang bagus yang bulat nih kasihan nih pasti rentan mati tuh kalau saya kayak gini tuh jadi kalau saya kayak gini kalau dikasih jentik yang bagus rentan mati tuh jadi saya cari aman harusnya pakainya cacing aja terus kalau buat tanamannya ini kita pakai aman kan yang ini mata lele nih seperti biasa guys ini mata lele kalau jadi mata lele ini biasanya banyak di empang nih kalau di kampung-kampung biasanya ini dikasih buat makanan ikan mujaer bebek entok atau apalagi kan apalagi biasanya ah ah sepat ikan sepat penggodaan gini kan kan gurame coba ambilin kasih ikan cana yang di pojok dulu ini kasih gini pasti abis tadi makan gurame juga suka ada di itu gurame pojokan dan empat terus kalau tanamannya juga saya kasih ganggang rambut juga seperti biasa nih jadi kalau ganggang rambut sendiri ini bagus buat ikan tuh yang pasti buat ikan tuh nanti ikannya nyaman biasanya nanti pada tiduran di atas tuh karena ya lagi-lagi guys karena kalau dari pengalaman saya sih biasanya buat di kolomnya nanti oksigen satu terus kedua kalau dosinya banyak terus kedua dari dari airnya juga bening tuh jadi kalau untuk settingan di kolom tuh enaknya sih pakai pakai tanaman-tanaman kayak gini tuh jadi kalau pakai papu-apu biasanya kalau yang semi outdoor itu pasti mati tapi kalau yang full outdoor kita kasih tanaman hapu-apu pasti hidup karena kalau hapu-apu itu pastinya pertumbuhannya bakal terus berkembang guys kalau kena matahari sama begitu juga probit kayak gitu tuh ini coba kita pakai babyslim nih kira-kira mau gak kan ada babyslim nih nanti kalau kita coba pakai babyslim udah berani ikannya doyang guys ini contoh babyslimnya yang bakal kita kasih ke ikan nih guys jadi kalau ditanya bang babyslim itu apa sih jadi kalau babyslim ini udang kecil yang ada di laut guys cuma ini di di ekstrak tuh jadi dikasih dibikin tanaman eh bikin tanaman dibikin pakan dikeringin nah dikasih ikan guys tuh kayak gini tuh jadi bentuknya bener-bener kayak apa ya kayak teri lah teri cuman halus banget nih dikasih tau ke temen-temen nih gimana sih bentuk babyslim sendiri jadi kalau babyslim ini biasanya buat murayakan umur sebulan setengah ini rekomendasi tuh buat temen-temen yang sekiranya eh di rumahnya jarang makan hidup jadi kalau di rumah jarang ada makan hidup kayak jentik kayak cacing atau kayak putir ya itu paling enak tuh kasihnya pakai babyslim kita cobain pakai babyslim nih 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 guys jadi kalau babyslim ini kayak gini bentuknya nih tuh jadi kalau dicium ini boh amis guys boh amis karena boh amis ini memang boh amisnya udang dia halus-halus jadi kalau untuk pakan ikan cupang di usia satu bulan bentuknya kayaknya bisa dimakan ya guys bakal kita coba kita kasih nih guys kita panggilin dulu nah kita panggilin nah kita panggilin kalau dipanggilin baru udah kumpul dah kita kasih nih kan bener-bener kan Bismillahirrahmanirrahim guys jadi kalau ikan sih kalau bisa jangan dipuasain kalau bisa kecuali dengan kondisi keadaan tertentu mau nggak mau lah Alhamdulillah guys jadi ternyata ikan cupangnya ini juanya nih babyslim nih tuh kalau yang kecilnya sih langsung dimakan kalau yang gede kayaknya agak ada agak dilepehin lagi tuh nih kira-kira temen-temen tahu gue nih pernah nggak ngasih ikan cupang babyslim biasanya kalau untuk treatment perawatan ikan cupang dikasih babyslim itu nggak langsung mau biasanya 2-3 hari dicoba dulu nanti dipuasain lagi baru dikasih lagi itu baru mau tuh itu dari pengalaman saya semenjak punya ikan cupang dan kita kasih pakan babyslim nih paling segini aja sih nggak usah banyak-banyak nih karena lagi-lagi kalau pakan mati ini cepet untuk jadi bom omniaknya guys jadi bom omniak menjadi kotoran sendiri di kolom atau di topless atau di aquarium kayak gitu guys nah paling sampai sini aja guys kita update-kan cupang kita yang di kolom kita kasih makan babyslim dan bakal kita tinggal mudik nih guys jadi apabila ada konten-konten boleh komen-komen guys nyati kalau kita sempet ada waktu bakal kita kontenin ya konten apa aja bakal kita kontenin kayak gitu guys jadi buat temen-temen terimakasih untuk supportnya dan sampai sekarang channel kita tembus ke 2000 subscriber 2000 lebih lah subscriber targetnya di tahun ini kita 10.000 ya jadi buat temen-temen yang belum subscribe udah subscribe cepetan ya kan ya jadi subscribe itu gratis guys jadi nanti kalau kita udah semakin besar makin gede nanti pastinya bakal kita kasih gratisan ikan jepang juga gak ya kan ya iya jadi buat temen-temen itu jangan lupa abis gue dan jangan lupa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone basuh terima kasih karena Terima kasih.